Aksi kemanusiaan anggota DPRD NTT, Patris Lalibolo dari fraksi PD Perjuang salurkan ribun telur ayam dan sembaku. Sejak virus corona melanda dunia termasuk berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami dampaknya. Data gugus tugas COVID-19 sejak April 2020 sampai 20 Mei 2020, sudah mencapai 79 kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi ini membuat anggota DPRD NTT, Patris Lalibolo, SPT-MM, merasa terpanggil dengan menyediakan ribuan butir telur, sembako, makanan siap saji untuk membantu sesama yang terdampak virus corona. PLB demikian ia biasa disapa bersama jajaran DPD-PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPC-PDI Perjuangan di berbagai kabupaten, bahu-membahu menyalurkan bantuan kurang lebih di delapan kabupaten kota seperti Kota Kupam, Kabupaten Kupam, Belu, Malaka, Sika, Endi, Nagekeo, dan Ngada. Termasuk 9 kabupaten lainnya yang diwakili oleh organisasi mahasiswa kedaeran, sebut saja Permata dari Lembata, Apirena dari Flores Timur, Mimatu Kefa Menanu, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Permansa Sabun, termasuk organisasi mahasiswa skala nasional di kota Kupam, seperti PM Kari, Gmini Kupam, dan HMI Kupam. PLW yang juga bendahara DPD-PDI Perjuangan NTT ini, hingga 20 Mei 2020 telah berhasil menyalurkan bantuan kepada petugas medis di rumah sakit. Puskesmas, Palang Merah Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim gugus tugas COVID-19 di berbagai daerah sebagai garda terdepan memadami virus corona. Tidak hanya itu, elemen masyarakat terdampak secara ekonomi menjadi prioritas perhatian anggota DPRD Provinsi 2 periode ini. Sebut saja Panti Jompo Susteran SSPS Lila Sika, Panti Asuhan Kristen Gemit 221 Kupam, Panti Asuhan Susteran Alma Tulama Lea Temboa, Paru Kigako, Susteran Kongregasi Suster Fransiskan Sambas Raja, Lansia, dan Anak-Anak. Bantuan ribu kepada masyarakat bermaksud meringankan beban ekonomi kekibat pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dan tenaga kesehatan di tengah upaya melawan kuabah COVID-19, kata PLB. PLB kepada awak media masa baru-baru ini mengungkapkan kebutuhan akan protein seperti telur ayam sangat dibutuhkan. Karena itu, secara pribadi, saya memberikan bantuan kepada petugas medis seperti rumah sakit, poskesmas, petugas di poskop pencegahan COVID-19, maupun kepada Panti Asuhan dan para lansia yang sudah disalurkan sejak tanggal 29 April 2020. Saya mengharapkan tenaga medis dan gugus tugas untuk tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Saya himbau agar masyarakat mentaati protokolir kesehatan yang ada dan himbauan-himbauan dari petugas terkait, kata Patris. Berbagai apresiasi pun datang. Romo Vincent dari Paroki Gako dalam pesan singkatnya melalui WhatsApp menyatakan bukan soal jumlah bantuan yang diterima. Kalaupun dijumlahkan, lebih dari cukup. Ini soal hati yang rela memberi dan memperhatikan. Sangat sulit mendapatkan sosok seperti Patris. Kami mengagumi bantuan yang berahmat ini, kata Romo Vincent. Apresiasi juga datang dari komunitas jompo susteran SSPS di Lela Sika. Suster kepala Imelda Paula SSPS seperti dilansir liputan 4 Sika 1 Mei 2020 mengungkapkan, Sejujurnya kami terharu dan sangat tertolong dengan bantuan ini. Karena di saat sulit seperti ini, masih ada orang seperti Pak Patris yang masih memperhatikan dan peduli kepada kami. Mengungkap Suster Imelda. Atas nama seluruh komunitas SSPS di Lompodilila, Suster Imelda menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Pak Patris Lali Bolo. Untuk kebaikan ini, kami akan selalu berdoa buat Pak Patris dan Bapak-Bapak yang telah melakukan kebaikan ini. Ujarnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!